Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammadin ibni abdillah La nabiya ba'dah Sahabat T.H. dan para permirsa yang dimuliakan oleh Allah Marilah kita senantiasa memajatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT Yang mana pada Ramadan yang mulia ini Kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita dapat menjalankan ibadah puas Ramadan Fah insya Allah full 30 hari Salawat serta salam Marilah kita aturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW Para keluarganya, sohabatnya, ambiak wal mursalin semuanya Dan semoga besok kita berserta keluarga kita semuanya Di yaumul kiyamah atau di akhir akhir mendapat syafaat dari beliau Amin, amin, ya robbal alamin Sobat T.H. dan para permirsa dimanapun berada Untuk pertemuan kali ini di Ramadan yang mulia ini Ramadan karim ini Seperti biasa saya akan membacakan sebuah hadis Karya dari Al-Imam Nawawi Yaitu Kitab Riyadus Salihin Yang kali ini saya akan mengangkat tema tentang membaca salawat Untuk Nabi Muhammad SAW Surat Al-Ahzab ayat 56 Arti dari surat ini adalah Allah berfirman Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW Ya ayuwalladzina amanu Sallu alaihi wasallimu taslimah Wahai orang-orang yang beriman Dianjurkan atas kamu juga Untuk membaca salawat kepada Baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW Di dalam ayat ini Ada tiga pokok Yaitu Allah membaca salawat kepada Nabi Muhammad Malaikat juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad Dan kita sebagai orang yang beriman Juga dianjurkan membaca salawat kepada Baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW Makna dibalik Allah membaca salawat Kepada Nabi Agung Muhammad SAW Itu karena Allah SWT Cinta kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW Untuk makna yang kedua Yaitu Wa malaikatahu yusalluna ala nabi Yaitu para malaikatnya Allah juga Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW Ini memiliki makna Bahwasannya semua malaikat Yang ada di alam semesta ini Hormat kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW Maka kita sebagai umat Islam Yang mana kita mengharapkan syafaat dari beliau Baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW Maka kita dianjurkan juga Untuk membaca salawat kepada beliau Maka salawat orang-orang yang beriman Atau orang mu'min Itu dihukumi hanya untuk Mendapatkan syafaat Dari baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW Atau dengan kata lain Salawatnya orang-orang mu'min Itu berharap Agar besok di akhirat Mendapatkan syafaat Dari baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW Hadis yang pertama Di dalam kitab Riyatu Salihin ini Yang bercerita tentang Membaca salawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW An'abdillah ibn Am Bin Ash Radiyallahu anhumma An'ahu sami'a Rasulullah SAW Man shalla alaya sholatan Shallallahu alayhi biha ashran Dari Abdullah bin Amr bin Ash Radiyallahu anhumma Bahwasannya Ia mendengar Rasulullah SAW Bersabda Man shalla alaya sholatan Jadi siapa Saja orang Yang bersolawat kepada Rasulullah SAW Solatan Hanya sekali saja Shallallahu alayhi biha ashran Maka Allah akan Membalas Sholawatnya orang tersebut Dengan sepuluh kali Sholawat Di dalam Riwayat lain Dijelaskan Ketika seorang mu'min Membaca sholawat Sekali kepada Baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW Dibalas oleh Allah Sepuluh kali lipat Dan apabila orang mu'min itu Membaca Sepuluh kali sholawat Maka dibalas oleh Allah SWT Seratus kali sholawat Atau seratus kali pahala Seratus lipat pahalanya Apabila seorang mu'min itu Membaca sholawat Seratus kali Maka Dibalas dengan Allah seribu kali Dan apabila Seorang mu'min itu Membaca seribu kali Bacaan sholawat Maka Tidak lain Tidak bukan Maka Jasadnya Diharamkan Masuk ke dalam Nerakanya Allah SWT Yang artinya Bahwa Orang itu Berhak Mendapatkan Syafaat Dari Baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan akhirnya Masuk ke dalam Surganya Allah SWT Hadis yang kedua Wa'an Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Awalan nasibi Yawmal qiyamati Aksaruhum Alayya solatan Jadi Dari Ibn Mas'ud Radiyallahu An Bersabda Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Awalan nas Yawmal qiyamah Jadi Pertama kali orang Yang masuk Atau pertama kali orang Di Yawmal qiyamah itu Orang-orang yang paling dekat Rasulullah nanti pada hari kiamat Adalah Aksaruhum Alayya solatan Yaitu orang-orang Yang Memperbanyak Solawat Kepada beliau Jadi besok Dimana Allah itu Menguji manusia Pada hari kiamat Yang mana Tidak ada pertolongan Kecuali pertolongannya Allah Disitu Nabi Muhammad Membawa syafaatnya Kalau kita dekat Dengan Rasulullah Maka Otomatis Kita akan selamat Dari siksa Hari kiamat Karena Kalau kita Membaca Solawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berarti Nabi Muhammad itu Sedikit banyak Mengenal kita Karena Kita sudah Beda masa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Kita kenal Dengan Nabi Muhammad Tapi Nabi Muhammad Belum tentu kenal Dengan kita Makanya Cara kita Memperkenalkan diri Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Dengan cara Membaca Solawat Kepada beliau Sebanyak-banyaknya Boleh Boleh kita Membaca Solawat Secara Secara Peribadi Dengan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Atau kita Datang ke Majelis Dikir Majelis Solawat Kita Berjanjenan Kita Sintun Duroran Dan lain Sebagainya Maka Disitu Juga Kita Terhitung Sebagai Orang Yang Ahli Membaca Solawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis Yang Berikutnya Adalah Wa an Anasi Bani Aus Radiyallahu Anhu Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Min Afdali Ayyamikum Yawmal Jum'ah Fa Akasiru Alaiyya Min As-Solati Fih Fa Inna Solatakum Ma'ru Tuhun Alaiyya Kalu Ya Rasulullah Wa Kaifat U'radu Solatuk Alaiyya Wa Qad Amarda Diriwayatkan Dari Aus Bin Aus Radiyallahu An'iya Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Hari-hari Kalian Yang paling utama Hari-hari Seorang Muslim Yang paling utama Itu adalah Hari Jum'at Makanya Perintah Rasulullah Sallallahu Wasallam Oleh karena Itu Kita Dianjurkan Memperbanyak Solawat Pada Hari Jum'at Karena Memperbanyak Membaca Solawat Pada hari Itu Sesungguhnya Bacaan Solawat Kita Diperhatikan Oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Jadi Solawat Itu Langsung Sampai Kepada Baginda Kita Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Akhirnya Ada sahabat Yang bertanya Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Bagaimana Engkau Tahu Sampai Kepada Beliau Padahal Engkau Sudah Berada Di Alam Kubur Dan Jasad Menyatu Dengan Tanah Maka Rasulullah Pun Bersabda Inna Allaha Har Roma Alal Ar Aj Sad Am Ya Bahwasanya Allah Telah Mengharamkan Jasad Para Am Am Itu Disentuh Oleh Bumi Jadi Para Awliya Para Am Am Atau Para Nabinya Allah Itu Di Alam Barzah Di Alam Kubur Itu Masih Utuh Jasad Tidak Tersentuh Oleh Tanah Ini Termasuk Salah Satu Fadilah Daripada Solawat Kepada Baginda Kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Sedikit Cerita Bahwasanya Orang Yang Banyak Membaca Solawat Insya Allah Besok Di Alam Kubur Dia Juga Tidak Tersentuh Oleh Tanah Karena Dia Sangat Dicintai Oleh Rasulullah Begitu Dekatnya Beliau Dengan Rasulullah Hadis Yang Berikutnya Yaitu Dari Abu Huraira Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sungguh Hina Orang Orang Mumin Yang Mendengar Namaku Disebutkan Kemudian Ia Tidak Membaca Kembali Solawat Itu Untukku Rawahu Imam Turmudi Jadi Ketika Ada Seorang Muslim Atau Mumin Yang Lain Membaca Solawat Kepada Baginda Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Contoh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Maka Orang Yang Tidak Membaca Solawat Itu Harus Menjawab Solawat Dari Orang Mumin Itu Dengan Membaca Solu Ala Atau Allahumma Salli Ala Jad Lain Sebagainya Maka Apabila Ada Seorang Mumin Yang Mendengarkan Solawat Itu Tidak Dijawab Maka Orang Itu Dihanggap Hina Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hadis Berikutnya Adalah Wa Anhu Radiyallahu An Wa Anhu Ini Adalah Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Jadi Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Janganlah Kalian Menjadikan Kuburku Itu Sebagai Tempat Perayaan Jadi Rasulullah Itu Mengharamkan Kuburnya Itu Sebagai Tempat Perayaan Atau Ada Kebiasaan Orang Di Indonesia Di Khauli Rasulullah Tidak Berkenan Di Kuburnya Itu Dan Bacalah Solawat Untukku Karena Sesungguhnya Bacaan Solawat Akan Sampai Kepadapu Dimanapun Kalian Berada Jadi Rasulullah Sallallahu Wala Wasallam Kalau Kita Berada Di Raudoh Atau Masjidnya Rasulullah Di Madinah Pada Waktu Besok Kita Haji Atau Umrah Maka Kita Diwajibkan Untuk Membaca Solawat Sebanyak Banyaknya Kepada Rasulullah Sallallahu Wala Wasallam Selain Itu Tidak Dianjurkan Maka Dari Itu Alangkah Baiknya Para Pemirsa Dan Sahabat Tihah Dimanapun Berada Di Romandun Yang Penuh Hikmah Romandun Yang Penuh Berkah Ini Marilah Kita Isi Solawat Sebanyak Banyaknya Mari Kita Bersolawat Kepada Baginda Kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Wala Wasallam Sebanyak Banyak Sebanyak Mungkin Karena Sudah Saya Aturkan Tadi Bawahnya Seribu Kali Solawat Kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wala Wasallam Maka Pahalanya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Mari Kita Tingkatkan Keimanan Dan Ketakwakan Kita Dengan Memperbanyak Solawat Kepada Baginda Kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Wala Wasallam Di Romandun Yang Biasa Ini Yang Azim Ini Yang Karim Yang Mulia Ini Meskipun Secara Kalau boleh Kita Jujur Kita Itu Belum Pernah Merasakan Bahwasannya Bulan Romandun Itu Adalah Bulan Agung Bulan Yang Mulia Kita Belum Pernah Merasakan Kemuliaan Romandun Tapi Dengan Bulan Romandun Itu Kita Perbanyak Solawat Kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Wala Wasallam Akhirul Kalam Walafu Semoga Bermanfaat Widdinni Wadunyaw Hatta Akhirah Walafu Mingkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh